Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pembudidaya jamur tiram kali ini saya sedang berada di lokasi kumbungnya Hai teman saya pada dar ya di sini ada jamur tiram coklat ya akan tetapi karena saat ini sedang musim hujan jadi banyak kendala hama ataupun terkenal bakteri kontaminasi ya dari berbagai macam penyakit ya Nah di sini saya lihat dari penampakan dari depan ini hitam-hitam kosong-kosong ya karena ada salah satu cara untuk menghilangkan bakteri atau virus buto ijo ya kita lihat bagaimana cara menghilangkan virus buto ijo yang efektif menurut beliau ya Selamat siang menuju sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua eh eh sesama budidak pembudidaya jamur tiram dan coklat khususnya ini saya ini banyak apa baglog saya ini banyak yang terkena nah buto ijo nih bakteri buto ijo bakteri buto ijo seperti ini penampakannya saya udah kewalahan udah pusing mencari cara untuk menghilangkan virus atau bakteri buto ijo ini pertama dengan cara dipotong nah dipotong tidak efektif ternyata dibak disitinya apa di bekas itu tumbuh lagi udah dengan cara di krik ini pakai sendok ini masih aja nanti setelahnya ada lagi buto ijo saking pusingnya saya mencoba dengan cara dibakar dibakar pakai ini oh nah dibakar saja pertama ininya ngarusak baik apa eh itunya ngarusak nah kedua dengan cara ini udah terlihat hasilnya yang disana coba disana itu hasilnya setelah dibakar ternyata masih tumbuh dengan suburnya nah ini salah satu backlog yang yang tadinya terkena buto ijo lalu dibakar meskipun dibakar tidak terpengaruh dalam artian jamurnya tidak mati tetapi tumbuh kembali justru ini sangat efektif sekali dalam menghilangkan bakteri dari buto ijo kita kita lihat sebelah sini juga sama ya ini tumbuh tumbuh dan ruangan ini merupakan ruangan yang khusus untuk karantina dari penyakit yang terserang buto ijo lihat hampir semua disini deglognya sudah dibakar ya nah ini tumbuh suburnya meskipun sudah dibakar ini santoknya ini proses pembakarannya ini bakar saja biar semuanya ini sampai kapan atau sampai bagaimana untuk ini sampai gosong aja sampai hilang warna nah sampai hilang terus aja diputar yang hijaunya dibakar tiap ada yang hijau bakar saja jangan ragu nah seperti ini nih bakar saja mungkin teman-teman di rumah ataupun dimanapun belum tahu alat apa yang digunakan untuk ini boleh diceritakan ini adalah alat tosgas namanya tosgas tosgas ini banyak dibeli bisa dibeli di toko lah di online juga bisa ini alat last alat membuat kalau minum kopi di luar ruangan ini bisa teman-teman semua bawa alat semacam ini nah setelah begini setelah ini bosong semua hilang matikan ini simpan dulu sampai dingin dah setelah dingin ambil ini ini contohnya nih setelah dingin ini kan plastiknya rusak nah setelah rusak plastik nah diganti sama ini aja lakban nah nah setelah rusak diganti dengan lakban nah dibungkus lagi dibungkus lagi dengan lakban ditutup lagi dengan lakban nah semuanya secukupnya nah nah gitu biar serinya enggak masuk lagi setelah dingin nanti bisa keluar lagi dari sini miselium baru miselium yang enggak terbakar dan enggak terganggu masih tumbuh lagi ke sini isi lagi ya nah itulah teman-teman salah satu solusi untuk menanggulangi virus dari buto hijau kali lagi ini adalah contoh yang sudah dibakar ya sudah dibakar tapi masih bisa tumbuh oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka juga beri komentar ya atau masukkan untuk channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha ha